Intro Setelah melakukan aksi Baksos berupa pengobatan gratis Santunan Nyatim dan Duafa, Forum Silas Turahmi Istri FPKB DPR RI Kali ini berkunjung ke pusat kerajinan tenung di Lombok, Nusa Tenggara Barat Tepatnya di Desa Sukraro, Lombok Tengah Ikut dalam rombongan Jalan Asik ini Ada Ketua FSI Santi Anissa Ada Pembina DPP Perempuan Bangsa Hajar Rustini Mohaimin Iskandar Ada juga Istri Menteri Genaga Kerja Dan Sekjen DPP Perempuan Bangsa Luluk Nur Hamidah Selain itu, ada juga istri dari anggota FPKB DPR RI lainnya Assalamualaikum Pemirsa PKB TV Kali ini kita akan jalan-jalan ke pusat tenung di Lombok Jadi Lombok ini tidak hanya bicara soal pariwisata laut atau pantai Tapi kita kali ini kita akan berada di pusat tenung di Lombok Hai, pemirsa PKB TV Jumpa dengan saya Irma Mutohoro di program Jalan-Jalan Asik Kali ini kita berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat Di pusat pertanungan Namanya Rage Genep ya Pak ya Di toko Rage Genep Yang kebetulan ini adalah binaan partai kebangkitan bangsa Oke, nanti kita akan melihat kira-kira ada apa saja sih di dalam hasil binaan teman-teman partai kebangkitan bangsa Yuk Nah, di tempat keracinan tenung inilah kita bisa melihat betapa potensialnya NTB Kain tenung khas Lombok ternyata memiliki keunikan dari warna dan nama yang variatif loh Siapa sih pemiliknya? Jadi penasaran? Yuk kita tanya-tanya Baik pemirsa PKB TV Saya bersama pemilik toko ini Toko tenung keracin tenung di Lombok, Nusa Tenggara Barat Beliau adalah Ibu Haja Siti Mas Ibu Haja Siti Mas Ibu Haja Siti Mas Nah, baik ibu rekan disini ada produk apa saja? Tenun songket, tenun ikat Tenun songket, tenun ikat iya yang yang mana di bu yang tenun songketnya yang ini ini tenun songket yang namanya rang-rang iya untuk tenun ikatnya banyak sampelnya di sana terus ini ya bu yang kita juga iya tenun ikatnya namanya tenun namanya tenun songket ini maksudnya subahnalu lepah subahnalu lepah subahnalu lepah subahnallah pemirsa PKB TV ini namanya tenun keker ya Bu ya Wow ternyata yang punya ibu-ibu yang sudah tidak lagi muda namun memiliki semangat yang luar biasa dan ternyata kain-kain yang cantik ini dibuat oleh tangan-tangan kaum perempuan bangga dengan perempuan Indonesia mandiri dengan segala karyanya ibu ini luar biasa yang ibu lakukan ini sama dengan menjaga Yusantara Indonesia kebayangkan kalau misalnya karya begini tiba-tiba nanti diambil oleh negara lain ya kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita juga siapa tahu misalnya PKB ibu yang akan berjuang untuk perempuan-perempuan yang hebat seperti ini perempuan kita yang masih mau menjalani dan menjaga apa yang sebenarnya menjadi kekayaan kita dari pusat kerajinan tenun rombongan jalan asik akan menyambangi pusat kuliner di Lombok namanya rumah makan Kania katanya sih ayam taliwangnya yang luar biasa enaknya di mana ya yuk mari Hai pemirsa PKB TV setelah kita jalan-jalan di kerajinan tenun kali ini kita berada di rumah makan Kania nah rasanya ibu-ibu semuanya sudah rasa ngaperan banget nih jadi kita lihat yuk ke dalam apa mempunyai hasil lombong ayam taliwang pulencing dan lain sebagainya yuk mari diperkenalkan Bang makanan lomboknya ya jadi sekarang kita ada di warung Kalu ya di Mataram sekarang tuh ini terbaik-terbaik untuk kandian atau untuk kandian taliwang dan plasiknya ini ada ayam goreng makasih ada buah cendis seperti itu bakar maku nanti kita tunggu ya ini sama ya banyak yang ini yang ini yang ini yang ini pekin ini sama ya Baya ini sama ya Baya Pemirsa PKB TV, kalau ke Lombok jangan lupa mampir ke Kania Rasanya memang TOPBGT Belanjaan sudah sekeranjang, baru sudah kenyang Waktunya pulang Jumpa lagi nanti ya di Jalan-Jalan Asik hanya di PKB TV